Gua, iya, eh, itu orang bukan tuh, perhatikan, eh, itu, kelihatan nggak, kayak orang, apa-apa jangan, apa jangan, bukan orang, ini guanya nih, nih, eh, kemedep, kemedep, berarti orang, nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya, selamat berjumpa kembali bersama saya, Kang Kartok, di channel yang selalu siap untuk menghibur, dan mengajak kalian untuk bertadabur alam, apa itu tadabur alam, tadabur alam adalah sebuah perenungan lebih dalam tentang kebesaran Tuhan, dan apa-apa yang menjadi petunjuk kita, mudah-mudahan nanti kita betul-betul mendapatkan manfaat dari perjalanan tadabur alam ini, apa itu, nanti kita bertelusung ke pegunungan itu, yang mana pegunungan itu katanya ada goa yang bisa tembus ke langit, dan langit itu dinamakan langit tujuh, untuk itu saya penasaran sekali, untuk ke sana, yuk kita kaji apakah betul benar-benar langit itu yang dinamakan tujuh ada manfaatnya, yuk. Oke, oh nih, perhatikan nih, oh mungkin ini ya dimagut ya, goa ini nih, eh, ini berbeda dengan goa-goa sebelumnya, karena goa yang ini, eh, seolah-olah ini kayak nggak begitu dalam, ya, tapi kita jangan langsung menyimpulkan, siapa tahu nanti ada akses, ada, apa namanya, selalu ada jalan untuk ke dalamnya, sama halnya ketika kita, eh, mempunyai suatu masalah, itu jangan langsung cekak, cekak itu sembuh pendek, ya. Ayo, udah kaji dulu, sebentar, sebelum masuk, kita salam dulu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, punten, permisi, kepada siapa saja mahluknya Allah yang berada di goa ini, kami berdua mohon izin untuk memasukinya, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman, dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf, oke, yuk, misi, eh, ada cerita, teman-teman, goa ini bisa tembus ke langit, ya, oh, berarti itu tuh, tuh, ada lubang ke sana tuh, nah, ada kan, ada goa yang bisa tembus ke Mekah, ada, dan itu pun hanya sebagai bahasa kias, bahasa sanepa, bukan yang sesungguhnya, kadang-kadang orang terlalu muda untuk menyimpulkan, ah, masa, gitu, oke, yuk, kita masuk saja ke langit tujuh sana, ini pun kias, ya, ini pun kita kaji lagi nanti, yuk, pelan-pelan, nah, kira-kira banyak-banyak ke sini, nih, akhirnya licin, tapi bisa licin, tidak, nanti kita tidak mendapatkan apa-apa, ini langit ini, sebagai penggambaran saja, langit-langit dalam pikiran kita, ya, sehingga mau berpikir lebih dalam, berpikir ke atas, gitu, tenang, yuk, yuk, alhamdulillah, permisi, di, disana ada goa lagi, nggak, disana, mungkin disana ada akhir ke goa yang selanjutnya, atau nanti ke dunia lain, nih, di langit mana, langit tujuh, oke, alhamdulillah, bunten, ini ada akhir sini lubang, nih, nih, seperti penggambaran embun-embunnya kita, nih, ya, terbuka, supaya mendapatkan petunjuk dari langit, maksudnya gitu, nih, hehehe, alhamdulillah, jangan, jangan mampet, ya, pikirannya, ya, nih, ada, ternyata ada akses, nih, kan, oke, oke, bisa, nggak bisa, kan, nih, agak susah, masalahnya, nanti dulu, saya cari, ee, cara, metode, hehehe, iya, alhamdulillah, ternyata, sampai, sampai juga, nih, iya, yuh, ternyata, kayak gini, keadaannya, ya, ini, kita sudah di, di langit, teman-teman, nah, kita sudah di atas langit, ya, jadi, artinya, kalau kita di atas ini, bisa melihat semuanya dari, ah, maksudnya, jagat ini, ee, supaya kalian, maksud saya, cobalah terbang lebih tinggi, pemikirannya, ya, jujurkan, maksudnya, jangan monoton, jangan dilingkup-lingkup, itu saja, supaya nanti kita bisa mendapatkan pengalaman yang banyak, oke, ya, ha, 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 agak cengep-cengep, nih, alhamdulillah, ha, ternyata, ada sebuah bahasa kiasan, atau sanepa, atau, ee, bahasa tegak-tegi, yang tersirat di mana di, kita dipohisi di langit tujuh, ya, ceritanya, ini kan lokasi ini, lokasi dinamakan langit tujuh, langit tujuh itu di mana orang-orang sering pada ritual di sini, itu ritual baik itu bertapa, baik itu meditasi, itu langit tujuh, biar sampai tujuannya, ya, Tujuannya biar tercapai Hajatnya bagi saya Jadi bahasa jawabannya pituh Bial angsal pitulungan Pitulungan dari Allah Ayo Pelan-pelan Ini adalah bahasa kiasi Memang bahasanya memang samar-samar Taka teki Kalau kita tidak Pandir, tidak bijaksana Dalam mengartikan Nanti akan menjadi Sebuah perharat dalam batin Perharat batin artinya Akan menolak Karena tidak sesuai dengan data Yang ada dalam pikiran kita Jadi menolak atau memblokir Tidak mau Padahal disitu ada Suatu yang Sangat baik, sangat bermanfaat Tentang tadi contohnya Langit tujuh, ya tidak mungkin Langit tujuh disini, ya memang Kalau secara Dipikir secara mentah Tapi tujuh itu adalah bahasa kiasan Atau bahasa nepak Yang mana tadi artinya adalah Tujuh, biar kisah sampai tujuannya Sampai tujuannya Tidak tersesat di mana-mana Sampai dengan mudah Ya, jadi ibaratnya Kita mencapai surga tanpa hisap Gitu, ya Alhamdulillah nih Awas nih jurang nih Pelan-pelan Ini kita di atas awan ya Di atas awan Bayangkan saja Di ketinggian seperti ini Karena disana tuh lautan tuh Nah Pelan-pelan ya Di mana Memang dari zaman ke zaman Itu sering dilakukan Orang-orang bertapa Makanya hanya kesini Bukan mencari bertapanya Tapi mencari ilmunya Ilmu di mana harus menikmati Semua proses-proses yang ada Karena Sebuah proses memang Kadang-kadang pahit Tidak selamanya proses itu Manis Sebagaimana dalam kehidupan ini Di mana orang yang mau diproses Ditempal dengan Sebuah ujian Atau apa Tidaknya itu harus tenang Tetap tenang Jangan mudah putus asa Kalau mau sukses Jangan mudah putus asa Makanya seperti itu Ya Ujiannya apa sih Ya banyak Namanya ujian tuh Ada proses tuh Nilahnya Apa ya Selalu ada Permasalahan dalam rumah tangga Ataupun Kekurangan ekonomi Itu adalah sebuah perjalanan hidup Ya Di mana kita harus berpikir Berpikir lebih tenang Dan Apa Nanti akan selalu diberikan Petunjuk ketika kita lebih Pohes tenang Di sini Hening Tenang Bening Dan itu Setelah itu kita Selalu menghadirkan Tuhan Dalam diri Ya Sehingga lebih tenang Sehingga bisa mencipta Mencipta apa Kan Tuhan Maha mencipta Kita bisa menciptakan Sesuatu Dengan pikiran kita Dengan menghadirkan Tuhan dalam diri Mencipta apa sih Ya sesuai keinginan kita Gitu Oke Ini lokasi Perhatikan nih Memang layar Layak ini seperti Langit ya Ini kayak gambar Langit nih Seperti Apa tuh Di Awan-awan tuh loh Ya kan Oke Kita cari akses lagi Kita dulu Ini di sini mampet nih Nggak ada jalan lagi Oke Pelan-pelan dulu Lewat sini Mari banyak jurang-jurang Harus hati-hati Waspada Di samping jurang juga Barangkali disini ada ularnya Oke Mungkin-mungkinan Kita bisa tembus Ke langit Ke berikutnya Ini tadi Karena berbagai Ada saluran Ada tingkat satu Tingkat dua Tingkat tiga Nantarlah Nanti tingkat tingkat berapa Ketemunya sesuatu itu Yuk Turun lagi dulu Ini lho Langit tuh Nanti saya jelaskan lagi Dimana ini langit Penggambaran Jagat kecil Dalam diri kita Ini seperti Rambut-rambut ini Seperti itu Bintang-bintangnya Langitnya Kulit kepala kita Langitnya Jagat kecil Untuk manusia itu Berpikir Terus lagi mana Ada lagi Matahari Ini indera kita Ini indera Jadi ini matahari Ini bulan Iya kan Ya iya Yuk Lalu ada lagi mana Laut Laut Perut kita Laut kita Yuk Kita turun Selangkah dua langkah Mungkin tadi Kita dalam posisi Langit tujuh Turun lagi ke Langit Enam Lima Dulu Mundur selangkah dua langkah Untuk menang Seribu langkah ke depan Itu lho Jadi intinya tenang Tenang Jangan khawatiran Jangan gembrungsungan Yuk Cari yang Akses yang mudah Ini termasuk mudah ini lho BD dengan jalan asfal Tapi Nah dulu Aduh Alhamdulillah Iya Aduh Lewat sini nih Jarang sekali Ini orang sih Mungkin ya Sudah lama nih Karena ini Sudah pergeseran zaman Jadi Ya Apa Hanya orang-orang dulu Yang sering kesini Zaman sekarang Sudah jarang Tidak ada Karena mungkin sudah pada keluar negeri Orang-orangnya Ada yang ke Korea Ke Jepang Ke mana lagi Taiwan Ya Sekarang Apa namanya Memang Zaman sudah berubah Memang sudah seperti itu Ya Perputaran Ya Eh Lepat mana ini Oke Lepat sini aja yuk Rungkut Yang penting Pikiran kita Jangan rungkut ya Jangan rungkut terus Jangan merasa rungkut Jadi merasa enteng-enteng saja Ya Enteng Oh ini jurang disini nih Apa Jurang Pelan-pelan Aduh Oke Pandelina Ini Ini ada bunga cantik Ya Bunga cantik Merah Apa namanya Ini menghibur kita Supaya kita seneng Dan merah ini Penggambaran Daripada Aliran darah kita Yang berwarna merah Ya Kita supaya Pandai-pandai Mengendalikan Hawa napsu Supaya tidak Setruk Tidak merasa Setruk Ya Tenang Yuk Ini Alhamdulillah Awas Pelan-pelan nih Wih Kita naik lagi Ke langit Tujuh lagi Jadi memang Irama Ya Dalam langkah itu Pakai irama Naik Durun Naik Yang penting Tetap luas Tetap luas Perjalanan kita Jangan kaku Termasuk Sudut pandang kita Jangan kaku Lentur Tenang Nih Disini Kita goanya Enggak sih Tidak dulu Wih Disini agak lapang Nih Hei Perhatikan tuh Itu goa Bukan Oh Ini hanya lubang Lubang-lubang Kecil Oh Disini ada jurang Kesana Wih Luar biasa Buat ini Kita Bener-bener Kita lagi Di Penggambaran Di langit Tujuh Mudah-mudahan Kalian juga Nanti Sampai Di langit Tujuh Juga Naik apa Kesininya Naik Burok Bukan Angkot Apa Naik Damri Oke Jadi Naik Burok Sebagaimana Penggambaran Bahasa Kias Kita tuh Menaiki Burok Jadi Dikendalikan Bukan Cuma Naik aja Dikendalikan Mengendalikan Hawa Napsu Kita Jangan Gerasa Gerusu Jangan Gembrungsung Jangan Asal Nanti Nabrak Waduh Tadi Kita Tadi Disana Ya Wih Ternyata Kita Tinggi Juga Ya Oke Kita Sari Lagi Suasana Yang Lain Ini Bunga Apa Namanya Ini Maris Nggak Coba Coba Rasanya Maris Nggak Coba Kalau Dekat Daerah Kalian Namanya Apa Ini Ini Mirip Seperti Salam Bukan Salam Ini Merah Merah Gini Nggak Tahu Ini Makanan Monyet Mungkin Oke Tenang Sajalah Ya Yuk Ada Goa Tuh Goa Iya Itu Orang Bukan Itu Perhatikan Itu Kelihatan Enggak Tidak Dulu Kayak Orang Pak Pajangan Pajangan Bukan Orang Assalamualaikum Assalamualaikum Stav I Tidak Lepuk Tidak Puntan Bah Assalamualaikum Stav Tidak Bah Punten Ya Maaf Saya Pengen Ini Maaf, ini kenapa kayak gini Mbak? Sustafil nanti. Buntin Mbak, maaf maaf maaf. Maaf ya Tarto Mbak, maaf. Maaf, perkenalkan dulu nama saya Tarto. Iya, saya dari Cilacap Mbak. Di sini lagi jalan-jalan saja. Karena saya mendengar dari beberapa orang, Mbak. Katanya di sini bisa tembus ke langit tujuh. Kowa yang bisa tembus ke langit tujuh. Dan di sini dulunya tempat orang-orang bertapak. Dan banyak sekali digunakan di sini aktif, tetapi sekarang sudah tidak dipakai lagi. Maaf, apakah Mbak Ayah salah satunya orang yang bertapak di sini Mbak? Oh, Mbak Ayah maksudnya yang sebagai ciri kunci maksudnya. Juru kunci tinggalnya di sini Mbak. Apa? Mbak kunci sampai kayak gini Mbak kunci lho. Maaf, Mbak. Saya bersihkan ya Mbak ya. Buntin Mbak. Namanya siapa Mbak? Kalau boleh tahu. Mbak. 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 Saya berdua nih Mbak. Saya bawa Bang Mahomat nih. Bulu Bang Mahomat ini bawa kamera. Ya maaf bila maksudnya ambil gambar jenengan. Teman-teman ini mungkin yang dinamakan ini jurukuncinya. Jurukunci goa dan lokasi ini. Lokasi di langit-langit ini. Dan tugas beliau hanya membuka kunci. Ya membuka kunci pintu orang-orang yang datang ke sini. Artinya membukakan jalan. Ya kalau orang yang tidak dibukakan jalan. Nanti bisa tersesat. Jadi yang dimahut itu adalah meluruskan. Supaya orang-orangnya tidak salah dalam menjalankan ritual gitu. Itu ya Mbak ya. Mbak apakah zaman sekarang masih ada saja orang yang melakukan seperti itu Mbak. Melakukan bertapa gitu. Oh berarti baru-baru kemarin ada. Oh tapi enggak lama ya. Seperti beberapa hari. Al meditasi gitu. Iya Mbak. Mbak sendiri. Di sini itu memang sejak zaman dulu. Maksudnya terus di sini gitu Mbak. Mbak punya keluarga Mbak Mbak. Mumputan maaf. Keluarga seperti istri atau anak gitu. Pak cucunya gitu. Maaf. Oh.. 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 Aneh.. Makasih ya. Maksudnya gimana Mbak? saya nggak mudah Mbak. Jadi maksudnya sudah tidak ada hubungan dengan itu karena ini jauh ya. Di mana sih? Lampung. Apakah maksudnya begini Mbak? Mbak yang nggak keping itu nengok-nengok cucunya, anaknya ke sana gitu. Oh sering, banyak ke sana, sering. Boleh lepas di sini nih. Usianya berapa sih Mbak? Banyak sekarang. 200 tahun. Iya berarti masih hidup Mbak? Maaf Mbak pun, Mbak. Maaf Mbak kalau kami saru ya, karena kami merasa janggal gitu maksudnya Mbak. Oke lah apapun itu Mbak, memang Mbak diberi umur panjang. Tapi yang jelas di sini, saya ingin menggali tentang tadi apa? Sesuatu yang diceritakan di sini tentang apa tadi, Langit 7. Kenapa dinamakan Langit 7 Mbak? Berarti maksudnya ini teman-teman ya, dinamakan Langit 7, kata Mbak ini, tadi seperti yang diceritakan memang betul ya. Jadi, untuk biar mudah ditercapai tujuannya gitu ya. Dan pitu, biar asal pitu dari Tuhan dengan cara di sini melakukan berdoa dengan tenang dengan cara masing-masing. Jadi, di sini bukan cuma satu agama yang ke sini ya Mbak ya. Jadi, di sini bukan satu agama, ada beberapa agama dan kepercayaan yang datang ke sini. Dan mereka pun melakukan ritual dengan caranya masing-masing, tapi diarahkan oleh beliau ya. Diarahkan supaya tidak tersesat, supaya nanti tidak apa namanya, meminta sama selain Tuhan gitu maksudnya. Oh gitu ya Mbak ya. Jadi, kenapa Mbak maksudnya kok di sini kok banyak orang yang cepat dikabulkan doanya maksudnya. Kenapa loh maksudnya bisa seperti itu? Kalau dengan cara yang benar ya, tahu ilmunya akan cepat. Tapi kadang-kadang, ya ada juga yang lama karena agak mudeng-mudeng orangnya gitu maksudnya. Oke Mbak, jadi bayang melurus-luruskan di sini ya Mbak ya. Ketika orang-orang di sini, apa namanya, meminta sama Tuhan dengan menanangkan batin di sini gitu. Sekarang ada orang Mbak di dalam sana Mbak? Ada. Bolehkah saya ke sana Mbak untuk berkomunikasi dengan orang itu? Oh belum boleh, kamu nggak boleh dikanggung katanya. Orang mana sih Mbak, kalau boleh tahu? Pasuruan, oh Salah Timur ya. Ada orang Pasuruan di dalam sana ya, tapi tidak boleh dikanggung oleh Mbak ini. Oke Mbak, kalau begitu saya mohon pamit Mbak. Terima kasih sudah menyambut kami. Apakah boleh hanya membersihkan ini Mbak? Kenapa seperti ini loh Mbak, keadaannya ditutup sampah kayak gini? Ini pun bahasa kias teman-teman, ini adalah penggambaran sampah-sampah kotoran ya. Kotoran dalam diri kita ya, dimana orang-orang yang selalu membawa-bawa sampah kemana-mana akan susah kehidupannya dan akan susah juga menerima rahmat dari Tuhan. Itu apa yang dimakan sampah? Seperti sampah kebencian, sampah luka batin, sampah dendam dan sejenisnya itu ketika dibawa-bawain di bahasa kias bagi orang-orang yang melihatnya. Oke Mbak, terima kasih Mbak. Dan ini Mbak, maksudnya untuk sesatian ini maksudnya, untuk baik. Oh ini ada kelapa muda, maaf ya. Oh ini kelapa muda namanya dawegan. Berarti dawegan kata Mbak ini biar legan legowo. Jadi orang itu yang legowo pikirannya, yang ikhlas, yang ridho, yang tidak mudah untuk marah-marah gitu. Oke Mbak, kalau begitu saya abang pamit. Terima kasih atas sambutannya dan wawasan ini. Mudah-mudahan saya bisa mencerna apa-apa yang disampaikan kepada kami supaya kami lebih enteng dalam menghadapi kehidupan ini. Dan sampai langit 7, sampai tujuannya. Mbak, monggo. Assalamualaikum. Ayo. Gak boleh masuk. Gak boleh masuk. Iya. Coba. Alhamdulillah sahabat semuanya. Akhirnya saya rasa juga perjalanannya kita menuju ke langit 7. Apa itu sih sebenarnya? Memang ya ada orang-orang terdahulu yang sengaja menciptakan sebuah nama yang mengandung sebuah makna arti yang sangat dalam. Jadi lokasi itu juga digunakan untuk bertapa pada zaman dahulu. Namun yang kita petik adalah betul tadi sebuah goa yang tembus ke langit 7 adalah sebuah bahasa kias yang mana artinya orang-orang yang tenang bisa mengendalikan hawa nafsu maka akan sampai dengan tujuannya. Dan apa tadi orang-orang yang selalu bersyukur dan juga orang-orang yang tidak pernah menyimpan rasa kebencian kepada siapapun akan angsal pitulungan dari Tuhan. Itu saja mudah-mudahan kalian yang selalu diberikan kesehatan, angsal pitulungan dan sampai tujuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mur, jibar jibar.